Sarang peredaran narkoba di Medan Sumatera Utara, aksi penggebekan ini sempat mendapat penolakan dari warga. Penggebekan sarang narkoba dilakukan Satres Narkoba Polres Tabes Medan. Saat penggebekan, polisi menangkap seorang pria yang diduga pengedar narkoba. Lokasi ini sebelumnya kerap menjadi tempat transaksi narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menemukan satu paket sabu siap edar hingga timbangan elektrik. Selain menyita narkoba, polisi juga menemukan senjata tajam. Penggebekan ini sempat mendapat penolakan dari warga, namun polisi akhirnya berhasil menenangkan warga. Pelaku kemudian dibawa ke Mapol Resta Tabes Medan untuk diperiksa lebih lanjut. Saat ini satu orang yang melakukan tindakan menjual belikan narkoba. Untuk barang buktinya? Nah, barang buktinya kita amankan ada sabu dan ada juga timbangan serta ada kita amankan samurai di rumah tersebut. Untuk kedepannya kita akan koordinasi kepada pihak-pihak dari pelurahan, kepling, atur masyarakat setempat untuk sama-sama membasmi narkoba. Polisi kini masih memburu pemasok narkoba ke pelaku, guna mengungkap jaringan yang lebih besar.